Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang kemandalian Hayati. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Pertama, saya sendiri Nian Elisabino Gugtasari, NIM128. Lalu ada Ustina Pia, NIM130. Lalu ada Gabiola Oktaviani AP, NIM131. Dan Lutfi Nandaresta, NIM132. Yang pertama, ada pengertian dari pengendalian Hayati, yaitu pemadatan musuh alami, yaitu parasitoid predator entomopatogen untuk mengendalikan populasi ramai yang merugikan. Penggunaan biota, atau juga pengertian lainnya, yaitu penggunaan biota untuk melawan biota, yaitu penggunaan feromon, jantan mandul, dan pesticida botani. Lalu, ada perbedaan pengendalian Hayati dan Alami. Pengendalian Hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalian organisme pengganggu tanaman, atau OPT. Pengendalian Hayati Terapan adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, atau OPT, dengan menggunakan agensi Hayati. Berarti diperlukan adanya campur tangan manusia untuk penyediaan dan pelepasan musuh alami. Dalam proses pengendalian alami, atau PA, musuh alami menekan populasi jasad, mengganggu tanpa campur tangan manusia, dan semua menjadi menurut hukum alam yang sempurna musuh alami, atau MA itu sendiri, dalam proses tersebut merupakan faktor Hayati yang berinteraksi dengan jasad pengganggu yang juga dipengaruhi oleh faktor nanah Hayati, seperti lingkungan, cuaca, dan lain-lain. Kemudian, sejarah pengendalian Hayati yang di luar negeri, itu berawal pada tahun 300-an, yang melindungi tanaman jeruk mandarin menggunakan semut rang-rang dari Hama Ordo Lepidoptera. Kemudian, di Yaman, melindungi pohon kurma dari semut herbivora menggunakan semut predator. Pada tahun 1988, introduksi kumbang fedalia atau Rodalia cardinalis mousan dari Australia ke California, Amerika guna mengendalikan kutu jeruk Isaria purjasi maskel. Kemudian, pada abad 19, menggunakan kumbang Rodalia cardinalis untuk menekan perkembangan populasi Hama kutu kapas Isaria purjasi di California. Pada tahun 1986, Great Head mencatat importasi parasitoid Echarsia berlesi dari Italia ke Amerika untuk mengendalikan kutu barisai Pesodaula Japsis Pentagona. Kemudian, pada awal abad ke-20, penggunaan pesticida. Kemudian, secara pengendalian Hayati di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, serangan kutu putih Seratovacuna lamigera ditekan dengan menggunakan parasit lokal Echarsia flavospotelum untuk mengendalikan populasi penggarek batang tepu. Kemudian, pada tahun 1920, Van der Gutsch mengintroduksi kumbang Kokinelit Cryptolemus Montrouzieri untuk menekan populasi kutu Kokidei pada Lamthoroferisia virgata, Sersa Kokide Planococcus, dan Planococcus citri. Kemudian, pada tahun 1923, diintroduksi Braconid Heterospiloscoveicola yang berasal dari Afrika Barat untuk mengendalikan hama bubuk buah kopi Hipotenemus hampei. Kemudian, pada tahun 1938, introduksi Cryptoconata nodiceps yang berasal dari daerah tropis Amerika untuk mengendalikan Aspidiotus detruktor pada tanaman kelapa. Kemudian, pada tahun 1935, Makrocentrus Pomonae diintroduksikan ke daerah Sri Lanka dari Jawa untuk mengendalikan Titorthrix. Yang pertama, yaitu parasitoid. Pengertian parasitoid. Parasitoid adalah serangga yang meletakkan telurnya pada permukaan atau di dalam tubuh serangga lain yang menjadi inang atau mangsanya. Parasitoid juga dapat diartikan sebagai binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar sebagai inangnya. Serangan parasitoid dapat mengemahkan inang dan akhirnya dapat membunuh inangnya karena parasitoid makan atau menghijab cairan tubuh inangnya. Kemudian, macam-macam parasitoid. Yang pertama, berdasarkan posisi makan pada inangnya, parasitoid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ektoparasitoid adalah parasitoid yang seluruh sikus hidupnya ada di luar tubuh inangnya atau menempel pada tubuh inangnya. Contohnya, comisometris SP yang memarasit hama exofolis SP. Kemudian, yang kedua, ada endoparasitoid, yaitu parasitoid yang berkembang di dalam tubuh inang dan sebagian besar dari fase hidupnya ada di dalam tubuh inangnya. Contohnya, pada letmansia bicolor yang memarasit talur sikus salva SP. Selanjutnya, berdasarkan cara penanganannya, parasitoid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu parasitoid soliter dan parasitoid gregarius. Parasitoid soliter yaitu satu parasitoid yang menyerang satu inang. Parasitoid soliter ditemukan pada Anastasiodea Brachatonai atau Encytridae. Yang kedua, parasitoid gregarius, yaitu dua sampai beberapa ratus individu parasitoid menyerang satu inang. Parasitoid gregarius antara lain ditemukan pada Kotesia Kongregata atau Broconidae. Selanjutnya, berdasarkan stadia inangnya, parasitoid dapat digolongkan menjadi yang pertama parasitoid telur, yaitu parasitoid yang menyerang inang pada fase telur. Contoh, Anagus Optabilis atau warang coklat. Contoh, Apanteles Eryonotide atau larva penghulu Dolby Selanjutnya, ada parasitoid pupa, yaitu parasitoid yang menyerang pada fase pupa atau kepompong. Contohnya, adalah Opius SP atau kepompong lalat buah. Selanjutnya, ada parasitoid larva, yaitu parasitoid yang menyerang pada fase larva dan pupa. Contohnya, Tetrasigus Bruntis Bruntis Pai atau Bruntis Pai. Keuntungan atau kekuatan pengendalian hama dengan parasitoid adalah yang pertama, daya kelangsungan hidup atau survival parasitoid tinggi. Yang kedua, parasitoid hanya memerlukan satu atau sedikit individu inang untuk melengkapi daur hidupnya. Yang ketiga, populasi parasitoid masih dapat tetap mampu bertahan meskipun pada aras populasi yang rendah. Yang keempat, sebagian besar parasitoid bersifat monofak atau oligofak sehingga memiliki kisaran inang sempit. Sifat ini mengakibatkan populasi parasitoid memiliki respon numerik yang baik terhadap pertumbuhan populasi inangnya. Ketukungan dari pengendalian hama dengan parasitoid adalah yang pertama, daya cari parasitoid terhadap inang seringkali dipengaruhi oleh keadaan cuaca atau faktor lingkungan lainnya yang sering berubah. Yang kedua, serangga betina yang berperan utama karena mereka yang melakukan pencarian inang untuk peletakan terlur. Yang ketiga, parasitoid yang mempunyai daya cari tinggi umumnya akan menghasilkan telur. Yang pertama adalah patogen. Patogen adalah jasad renik atau mikroorganisme yang terdiri dari cendawan bakteri, virus, jamur, nematoda, dan lain-lain. Patogen ini yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit. Yang pertama adalah virus NPV. Virus ini paling banyak menyerang pada ordo lepidoptera dan sedikit pada himenoktera serta ordo diptera. Virus ini menyerang larva helicoverpa armigera disebut helicoverpa armigera NPV atau HA NPV dan ulat gerayak disebut SINPV. Cara penyerangannya itu tertelannya polihedra oleh ulat lain bersama pakan. Yang kedua selupung polihedra larut lalu membebaskan virion. Yang ketiga virion masuk ke romba tubuh kemudian meninfeksi sel-sel yang retan. Yang kedua ada jamur trichoderma trichoderma harzianum dan trichoderma aure virade sebagai pengendali hayati penyakit jamur akar putih atau rigidoporus lignosus pada tanaman karet. Mampu melindungi tanaman dari serangan F. oxysporum dan F. kubense penyebab penyakit panama dalam jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan jamur yaitu ada suhu dari awal germinasi lalu pembentukan biomasa sampai sporulasi yang kedua ada kelembapan kelembapan relatif optimum adalah 80-100% spora akan baik pada maksimum di 92% dalam kelembapan tinggi spora akan berkecambah dan diikuti dengan pembentukan tabung perkecambahan lalu yang ketiga ada bakteri pseudomonas florenses merupakan bakteri antagonis yang banyak dimanfaatkan sebagai agensi hayati baik untuk jendawan maupun bakteri patogen tanaman bakteri pseudomonas solanacearum digunakan untuk mengendalikan penyakit layu lalu ada bakteri basilus turingiensis untuk hama kumbang koleoptera lengat lepidoptera dan lalat atau nyamuk diptera produk komersial yang ada di pasaran misalnya turiside biobit dipel baktimos baktos peine dan lain-lain sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada kekurangan mau dimakan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh